Hai, KoFrens! Yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah, KoFrens di soal ini itu ada data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 di SD Sinar Mentari, kemudian diketahui jumlah siswa yang orang tuanya PNS itu, KoFrens, ada 13 orang. Selanjutnya, yang orang tuanya pedagang itu ada 17 orang, yang orang tuanya karyawan swasta itu ada 7 orang, KoFrens. Dan yang terakhir, yang orang tuanya bekerja sebagai petani ada 3 orang. Nah, kita itu, KoFrens, diminta menjawab pertanyaan pada soal A, B, dan C ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari soal yang A. Di sini, KoFrens, kita diminta menentukan jenis pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh orang tua siswa ini, KoFrens. Berarti, kita lihat ya, pada jumlah orangnya dari tiap pekerjaan ini, yang paling banyak itu berapa sih, KoFrens? Kan di sini ada 13, 17, 7, dan 3. Nah, yang paling besar angkanya itu adalah 17, berarti, pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh orang tua siswa itu, karena 17 orang ini orang tuanya adalah pedagang, jadi yang paling banyak adalah pedagang ya. Kemudian, KoFrens, sekarang kita lihat ya, pada soal yang B, kita diminta menentukan pekerjaan yang paling sedikit ditekuni oleh orang tua siswa nih. Nah, berarti, kita akan cari ya, pada jumlah orangnya yang angkanya paling sedikit, ternyata yang paling sedikit itu adalah 3 nih, KoFrens. Nah, 3 orang ini orang tuanya adalah petani, jadi, pekerjaan yang paling sedikit ditekuni oleh orang tua siswa itu adalah petani, KoFrens. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya, mengerjakan soal yang C, di soal C itu, kita diminta menentukan selisih dari siswa yang orang tuanya PNS dan karyawan fasta. Nah, berarti, untuk menentukan selisihnya itu, KoFrens, akan sama dengan jumlah. Siswa yang orang tuanya PNS dikurangkan dengan jumlah siswa yang orang tuanya itu adalah karyawan fasta di KoFrens. Berarti, karena PNS itu tadi, kalau kita lihat, jumlah siswanya ada 13 orang, dan karyawan fasta itu jumlahnya ada 7 orang, maka selisihnya akan sama dengan 13 dikurangi dengan 7. Nah, 13 kurang 7 itu sama dengan 6, jadi, selisih siswa yang orang tuanya PNS dan karyawan fasta itu, ada 6 orang, KoFrens. Oke, KoFrens, kita sudah halsah ini mengerjakan soal ini. KoFrens, tetap semangat belajar ya.